Apa saja syarat kepemimpinan di dalam Islam itu? Yang pertama, hadirin wal hadirat, seorang pemimpin di dalam Islam harus jujur dan benar. Jadi kalau misalnya pemimpin tidak jujur, tidak benar, itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Nah, jujur dan benar ini seperti apa? Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata beliau, Ya Allah, jadi doa beliau. Siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umat saya, tapi kemudian dia menyengsarakan mereka, yaitu umat Islam, maka persulitlah dia, ngeri kita. Makanya orang yang paham agama jadi pemimpin itu amanah. Bukan kemuliaan. Bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Oh, saya jadi RT, jadi RW, jadi lurah. Jadi macam-macam. Calok dan sebagainya. Bupati, gubernur dan sebagainya. Itu bukan untuk dibanggakan. Hati-hati sama doain. Kalau kita tidak beres, bahkan menyengsarakan umat, didoain sama Rasul SAW. Ngeri. Nah, doanya adalah, kalau dia menyengsarakan, maka sengsarakan dia. Dan siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umatku, lalu mempermudah mereka, membantu mereka, maka mudahkanlah mereka. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin yang adil, itu dapat doa dari Rasul SAW. Tapi kalau tidak, dapat doa juga. Tapi doa yang jelek. Nah, untuk bila mudah-mudahan, kita dijaga Allah dari yang demikian. Nah, kemudian, pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan, kedukaan, dan kemiskinan umat, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhan, kedukaan, dan kemiskinannya pada hari kiamat. Wah, lebih ngeri lagi. Jadi, pada saat di hari kiamat itu, hadirinul hadirat, kita itu sangat butuh sama Allah. Setiap orang, kalau dia punya pahala, walaupun sebesar atom, dia akan cari pahala itu, supaya dia bisa selamat. Selamat dari apa? Selamat dari panasnya hari mahsyar. Padang mahsyar itu luar biasa panasnya. Dalam hadis, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dikatakan, orang itu di hari mahsyar, itu dihitung berdasarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke hidungnya, sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk hidungnya. Tenggelam dalam keringatnya. Kenapa? Karena di dunia dia jauh dari Allah. Karena telinganya digunakan untuk mendengar yang haram, dan dia menikmati itu. Mulutnya digunakan ngomongin yang haram, dan dia nikmat dengan itu. Matanya digunakan melihat yang haram, dan dia menikmati itu. Sehingga dengan itu, dia merasa luar biasa di sana nanti, akhirnya tenggelam dalam keringatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari itu. Tujuh golongan saja yang selamat dari panasnya, mahsyar itu. Dalam hadis yang direwatkan oleh Bukhari wa Muslim, yang pertama siapa? Yang selamat itu? Al-imamun adil. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Jadi pemimpin yang adil itu pertama kali dinaungi. Ulama aja belum dinaungi. Pemimpin yang adil. Tapi syaratnya harus adil. Kalau dia enggak adil, dia enggak bisa mendapatkan naungan pada hari, di mana kita enggak punya naungan, kecuali naungan Allah SWT. Mudah-mudahan kita sekalian, diberikan oleh Allah SWT naungan, termasuk dari tujuh golongan itu. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Al-Amin. Kita berikan contoh misalnya, salah satunya adalah, kita lihat misalnya Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin yang benar-benar amanah. saking amanahnya, dia enggak mau menggunakan fasilitas rakyat untuk kepentingan pribadi. Karena begitu amanahnya beliau, begitu adilnya, dalam dua tahun setengah, umat Islam tidak ada yang menerima zakat. Kalau di kita sekarang banyak yang miskin enggak, Bu? Banyak. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi para pemimpinnya tidak amanah. Umar bin Abdul Aziz enggak perlu waktu lama, puluhan tahun. Dua setengah tahun, enggak ada yang menerima zakat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah mustahik zakat. Kalau pemimpin tertingginya itu adalah orang yang begitu jujur, adil, kira-kira para bawahnya berani enggak tidak jujur? Enggak berani. Nah, maka ketika kita milih RT, pilih RW, pilih yang jujur, yang amanah, yang adil. Supaya apa? Supaya barokah Allah itu turun di daerah kita. Kalau tidak seperti itu, maka yang ada apa? Yang ada adalah balak turun di situ. Dan kita melihat makin akhir zaman ini, makin banyak turun azab Allah SWT. Bentuknya macam-macam. Azab itu kalau bagi orang yang beriman, teguran. Bagi orang yang bermaksiat, itu adalah peringatan. Bagi orang kafir adalah azab Allah SWT. Mudah-mudahan, kita bisa mendapatkan orang-orang yang seperti ini. Adil dan amanah. Kemudian, dalam hadis yang lain dikatakan, bahwa mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya di hari kiamat nanti. Luar biasa kalau jadi pemimpin yang adil. Makanya berat. Di kalangan para sahabat itu, kalau ditanya satu fatwa, mereka lempar ke yang lain. Antum aja yang jawab. Yang ini lempar lagi. Balik lagi ke yang pertama. Akhirnya yang pertama itu jawab dengan gemetar. Takut kalau fatwanya salah. Apa yang terjadi nanti? Gimana kita selamat di hari kiamat? Beda dengan orang sekarang. Gampang sekali berfatwa. Ini langsung keluar fatwanya. Berbagai fonis. Di dalam Islam, memilih pemimpin itu, atau taat kepada pemimpin, itu mu'alak. Mu'alak artinya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada, dia taat sama Allah, sama Rasul, atau tidak. Kalau dia tidak taat sama Allah, sama Rasul, atau memerintahkan untuk melanggar Allah dan Rasul, maka haram hukumnya untuk taat kepada orang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.